Saya baru nerapi burung wedelut ini, ini nafasnya ngos-ngosan, ini baru tiap hari kita cokolin Halo-halo plan, ada alligator siap menyaplok sikil Semangat pagi, pokok non balupun siang tetap semangat pagi Masih di kandang pawiro betpam Yogyakarta Dan masih dengan burung-burung yang cantik-cantik dan burung yang indah-indah ini Di sini kita mau berbagi tips sedikit tentang kegunaan daun saga Daun saga dan racik-racikannya Karena hampir setiap peternak yang jadul-jadul Biasanya nanam daun saga Daun saga rambat bukan daun saga yang batang Jadi ada dua jenis saga, kecelok saga di Indonesia Yang pertama daun saga rambat Yang satunya daun saga batang yang kembuh dengan batang keras Misal batang keras membuah Kayaknya kalau nggak salah daunnya di atas juga kayak gini cuma agak besar Cuma ini pohon matua Ini bukan untuk sampel daun saga Yang buat sampel daun saga ini Kasiatnya untuk burung-burung anggungan di sekitar kita Oh iya sebelum kita ngomongin tentang kasiat daun saga Jangan disamakan dengan daun asum ya Kalau daun asum ini daunnya adalah daun sinom Karena ini pucuk ini sinom dipangan enak Ini beda sama daun saga yang tadi Ini yang daun asum yang sana daun sinom Kalau wet asum ini batangnya keras dan tidak merambat Tapi kalau daun saga tanaman merambat Nanti ada buahnya merah Bijinya ada yang bukan buah Ada bijinya merah-merah kayak merah saga itu ya Kayak merah hirang itu loh Kayak opolah menengarannya butir-butiran itu Nah ini pohonnya seperti ini Ini berkasiat untuk meredakan Apokai jenengi sakit tenggorokan Jadi kalau teman-teman itu tenggorokannya itu infeksi Atau larinya kena masalah dengan saluran pencernaan Eh saluran pencernaan eh Saluran pernafasan Sekali lagi saluran pernafasan Bisa diseduhkan Pakai daun ini Daun ini diseduh digodok Biasanya kalau saya sih Sekitar Segegem itu kita seduh dengan 2 gelas air Nanti kita godok sampai mongah-mongah Umop Kemudian tinggal 1 gelas atau setengah gelas Nanti kita saring dan diinginkan Nanti airnya kita minum Ya gitu loh Biasanya tenggorokannya terus lari Terus nafas kita juga seger Nah Saya disini juga menggunakan daun ini Untuk pengobatan burung-burung Yang sesak nafas Atau mengi Burung yang Apa ya Yang begannya megap-megap Nah ini yang berorak ini Ini wisong gemari ya ini Kita ambilkan sampel yang masih Rodong ngos-ngosan Burungnya ada disini Nih Saya baru nerapi Burung Wedelut ini Ini nafasnya ngos-ngosan Ini baru tiap hari kita Cokolin Tapi kalau yang di Kandang di Pawiro Kita tidak Menggunakan daun sagatok Yang digelintir-gelintir Langsung cokolkan enggak Tapi Kita sudah pakai Ramuan Jadi Selain ada daun sagat Juga ada daun katuk Ada juga daun min Terus Sudah kita Gintir-gintir Dibulet-buletin Dimasukin botol Jadilah merek Jamu 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 Gacor Manggung Jadi Saya sudah menggunakan Butiran-butiran Yang sudah saya cetak Isinya tidak Cuman Daun sagat yang disana Tadi Tapi ada juga min Ada juga daun katuk Dan beberapa Empon-empon Lainnya Menguatkan Untuk Pernafasan Juga bersifat Untuk Memberikan Atau Membersihkan Saluran Pernafasan Nah ini Ini baru saya terapi Kemarin sempat parah banget Ini sudah agak mendingan Tapi masih menggap-menggap Ini kalau Teman-teman Mau beli di Online Jamunya tadi ada Bisa di Shopee Bisa di OLX Atau Maupun di Tokopedia Atau bisa juga di Facebook Banyak banget nih teman-teman Yang Jualan Jamu Gacor Manggung Biasanya satu paket Dengan jamu Suburitan Dan jamu kiring Nah Ini cuman Sifatnya terapi ya Bukan untuk Ngobati Langsung Hari ini kita Jamu ini Sesu sore Mari enggak Ini Perlu Ketelatenan Dan perlu Rutinitas Kalau Saya sudah Menerapi ini Sudah hampir Seminggu Dan saat ini Belum Sembuh total Masih Megap-megap Tapi kalau Yang Silver Ini sudah Semingguan Kena Kemudian langsung Kita jamu Ini sudah Mendingan Itu Masih Ngos-ngosan Tapi sudah Mingkem Sudah Mulai Normal Kalau yang ini Agak parah Ini Jadi ini Mungkin Perlu Waktu Berberapa Saat Jadi Sifatnya Tidak Langsung Tapi Sifatnya Perlahan Karena Ini jamu Memberikan efek Yang Alon-alon Tapi Nanti Insyaallah Burung Bisa Kembali Normal lagi Seperti Yang Bloro Ini juga Ini sudah Mulai Produksi Juga Walaupun Ngos-ngosan Ini Kawin Ya Orang Ngos-ngosan Ini Kawin Kawin Yang mana Mengicik Terus Rampung Jadi Terus Jadi You know Ini Sudah Lumayan Sudah Mulai Agak Sembuh Jamunya Kayak Gini Jadi Tidak Langsung Nginitok Walaupun Teman-teman Kalau Mau Glintir Glintir Nginitok Nanti Personya Dicangarkan Di mulutnya Juga Bisa Tapi Lebih Komplet Yang Sudah Bikinan Kayak Gini Sudah Fabri An Gini Jadi Sudah Komplet Selain Ada Katut Ada Dan Ada Dan Ada Kemudian Ada Ada Beberapa Jenis Daun Lainnya Yang Rahasia Perusahaan Tidak Kita Sebutin Karena Teman-teman Tahunya Cuma Daun Ini Komplet Tanya Belum Ada Tau Tidak Rahasia 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 Perusahaan Teman-teman Yang Jawab Tidak Bikin Jamu Wah Tidak Dan Dan Kita Coba 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 Cerapi Jamu Gacar Manggung Jamu Gacar Manggung Tadi Selain Berfungsi Untuk Ngurah Saluran Pernafasan Juga Untuk Treatment Persiapan Lomba Juga Bisa Nanti Suaranya Makin Kristal Makin Nyaring Saluran Pernafasan Makin Bersih Kemudian Birahinya Juga Naik Nah Ini Ada Birahinya Naik Juga Terus Di Lapangan Ini Akan Lebih Mentalnya Akan Lebih Factor Nanti Ketika Ketemu Dengan Burung Burung Lain Yang Pada Digantan Jadi Untuk Gacor Jelas Semakin Gacor Suaranya Makin Jernih Makin Kristal Langsung Dilirik Juri Ini Bahasa Bukul Jamu Langsung Dilirik Bukul Jamu Langsung Dilirik Bukul Langsung Dilirik Juri Masjidnya Untuk Terapi Di kandang Untuk Yang burung-burung Bengek Sesak Nafas Atau Pernafasannya Tersendat-sendat Seperti ini Bisa juga Ditambah Ini Pakai Jamu Tadi Jamu Gacor Manggung Pastikan Yang Produksi Dari Ayam Niaga Ini Ini Terima Ternak 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 Burung Ini Sekalian Nonton Kandang Oke Seperti ini Baru Proses Kita Update Lagi Setelah Agak Sembuh Jadi Maka Teman-teman Tetap Semangat Produksinya Tetap Semangat Ternak Apapun Hobinya Kita Hargai Kita Maksimalkan Karena Ini Adalah Jalan Ninjaku Atau Jalan Ternak Untuk Teman-teman Yang Pengen Jadi Agen Atau Reseller Jamu Ini Juga Bisa Hubungi Nomor Admin Kami Yaitu 081 22 75 29 87 Atau Bisa Cek Di Deskripsi Video Ini Oke Sekarang Teman-teman Yang Cari Setok Burung Lain Setok Setok Burung Anggungan Dan Berbagai Macam Satwa Juga Bisa Cek Dan Ikutin Terus Video Video Wagonya Di Pawiro Dengan Hosea Yang Paling Koplak Dan Paling Pekok Sedunia Yaitu Pawiro Oke Begitu Dulu Tetap Semangat Dan Salam Wagupol Sampai Amin Ryu Di Sampai